Shalom saudara, puji Tuhan, anak-anak diserahkan ke Tuhan, sebelum usia 12 tahun mereka diserahkan ke Tuhan. Setelah mereka 12 tahun, mereka dianggap sudah mengerti, mereka dibaptis selam. Saudara, dia punya keputusan sendiri untuk ikut Tuhan. Dan puji Tuhan ini penuaian jiwa, lewat kelahiran. Ya kan saudara, diserahkan ke Tuhan oleh iman kedua orang tuanya, mereka jadi milik Tuhan. Ya saudaraku, saya punya kesaksian sedikit nih tentang penyerahan anak. Saya pernah seringkan. Kami dapat anak pertama, saya sudah seringkan cukup lama, lalu lahir sasah. Waktunya tiba, kami serahkan ke Tuhan di Jakarta oleh Pak Niko. Pada waktu itu seperti ada satu pengertian, ini sasah sudah bukan milik kami, tapi ini menjadi milik Tuhan. Karena kan doa penyerahan anak, diserahkan kepada siapa? Kepada Tuhan, diterima oleh siapa? Oleh pendeta, saudaraku, jadi milik Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Dalam perjalanan ini berapa bulan kemudian, rupanya salah satu minum susu basi. Dan kita tahu itu sampai dia ngalami yang namanya, bolehkah muntah, 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 itu sudah lebih daripada delapan jam. Dan satu cerita opung, anaknya satu meninggal karena minum susu basi. Saudaraku, saat itu saudaraku, ya kan Tuhan tetap suruh saya ikut pimpin doa puasa. Waktu doa puasa, ya kan seperti kayak ada bisikan. Kalau aku ambil sasah, kamu gimana? Pertanyaannya itu saudaraku. Lalu saya cuma jawab, bukankah kami pernah menyerahkan sasah? Waktu dia usia, sekian bulan Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, bukankah itu adalah milikmu? Rupanya apa yang Tuhan bisik di telinga saya, itu juga bicara kepada bu Andit. Waktu dia muntah-muntah di rumah, itu ada seperti bicara sama bu Andit. Kalau aku ambil ini dia bagaimana? Bu Andit cuma menjawab, Tuhan gak apa-apa, ini punya Tuhan. Yang penting aku sebagai wanita pernah melahirkan seorang anak. Kalau ini harus pulang, dia pulang gak apa-apa. Sejak kami ambil keputusan, kau bisa sama waktunya. Saya di gereja, bu Andit di rumah. Apa yang terjadi? Terjadi satu perubahan yang luar biasa. Sasa yang begitu lemes, muntah-muntah, tiba-tiba kembali jadi pulih. Kami bawa ke dokter dan sekarang sudah sehat dia. Sudah SMA sendiri. Katakan amin saudara, apa arti penyerahan anak? Dia sudah jadi milik Tuhan. Katakan amin saudara, setelah 12 tahun, dia sudah berjalan bersama dengan Tuhan sendiri. Sebelum 12 tahun, dia milik Tuhan dalam bimbingan kita. Amin. Kita angkat kedua tangan kita, saudara. Bapak dalam nama Yesus. Delapan orang anak diserahkan kepadamu ya Tuhan. Oleh iman kedua orang tuamu, aku serahkan kepada bapak anak dan roh kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh iman kedua orang tuamu. Engkau menjadi milik Tuhan. Engkau diberkati. Engkau dilindungi. Engkau dibentengi. Bahkan engkau diluputkan. Engkau akan terus menyertai mu. Tuhan berikan otak yang cerdas secara intelektual. Ya Tuhan, kecerdasan emosional ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan terlebih, kecerdasan spiritual. Aku berdoa ya Bapak di dalam nama Yesus. Jesseline Sheen Natali. Oleh iman kedua orang tuamu, kau diserahkan kepada bapak anak dan roh kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini kau jadi milik Tuhan. Ola bakashi di Bilba. Javier Ozora Sugiyarto. Oleh iman kedua orang tuamu, kau diserahkan kepada bapak anak dan roh kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Beri kemampuan ke orang tuanya. Untuk mendidik, mengasuh, membesarkan. Anak Javier Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Ke Xavier Johnson. Oleh iman kedua orang tuamu. Kau diserahkan kepada bapak anak dan roh kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati. Beri kemampuan untuk mendidik, mengasuh, dan membesarkan ya Tuhan. Anak Ke ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak Shirley Juvancha Enra. Oleh iman kedua orang tuamu. Kau diserahkan kepada bapak anak dan roh kudus. Dan hari ini kau menjadi milik Kristus. Terus bertumpuh di dalam Tuhan. Berkatmu turun Tuhan untuk orang tuanya. Beri ya Tuhan hikmatmu. Beri kemampuan untuk mendidik, mengasuh. Kesanggupan untuk membesarkan ya Tuhan. Terima kasih. Anak Matthew, Duke, dan Fernando. Oleh iman kedua orang tuamu. Kau diserahkan kepada bapak anak dan roh kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Beri kemampuan ya Tuhan. Dua orang tuanya untuk mendidik, mengasuh, membesarkan. Kesanggupan ya Tuhan. Kesanggupan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anak Michael Cristiano. Kosasi. Oleh iman kedua orang tuamu. Kau diserahkan kepada bapak anak dan roh kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kau jadi milik Kristus. Beri kemampuan. Untuk mendidik, mengasuh, membesarkan ya Tuhan. Anak Michael ini. Terima kasih banyak bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat ya. Kau berbahagia. Yakin tahu Yesus apa